Maulim, bagaimana dengan kondisi udara di Pekanbaru pagi ini? Ya benar sekali lah pagi ini suasana di kota Pekanbaru tampak cerah. Bangunan-bangunan dan jalanan-jalanan yang ada di kota Pekanbaru ini menjadi terlihat hingga membuat esetika keindahan di kota Pekanbaru ini menjadi terlihat. Jarak pandangnya pada pagi hari ini bisa mencapai lebih dari 2000 meter. Padahal biasanya jarak pandang itu sangat terbatas yaitu hanya mencapai 500 meter saja. Dan memang sudah tampak cerah namun masih ada kabut asap hanya sangat tipis sekali. Warga juga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa menggunakan masker. Dan warga juga sudah mulai kembali datang ke pasar untuk berbelanja atau sekedar melihat-lihat barang-barang yang ada di pasar sana di pagi hari ini. Dan karena sudah menipisnya kabut asap maka kualitas udara pun menjadi lebih baik. Saat ini udara terasa sejuk dan lebih segar dihirup jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan berdasarkan dari papan peraga indeks standar pencemar udara, kualitas udara membaik dua tingkat langsung. Dari yang sebelumnya berbahaya, kini menjadi direntang kriteria tidak sehat. Memang sudah dua hari ini, kota Pekanbaru sempat diguyur hujan. Meski tidak terlalu deras dan lama, namun memang hujanlah adalah solusi yang tepat untuk meredam asap dan memadamkan api di area hutan dan lahan yang terbakar. Hujan ini merupakan hasil dari teori modifikasi cuaca dengan mempercepat hujan turun di wilayah Provinsi Riau yang saat ini memasuki musim kemarau. TMC atau teori modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melakukan tabur garam di awan yang sedang tumbuh dan sedang menyimpan kadar air yang cukup sehingga ketika disemai beberapa waktu kemudian awan dapat menurunkan air hujan. Dan tidak hanya di Pekanbaru saja, hujan juga turun di daerah lain di wilayah Provinsi Riau, bahkan di daerah yang ditemukan adanya titik api seperti di Rokan Hulu, Indragili-Hilir, dan di daerah lainnya. Namun masih ada juga daerah yang ditemukan titik api, namun masih dalam kondisi kering seperti di daerah Dumai. Dan dari BMKG, Provinsi BMKG Kota Pekanbaru juga tidak mendeteksi adanya titik api, namun hanya adanya titik panas. Rauk?